Tiga bangunan di Jalan Nanjung Cimahi yang terdiri dari Rumah Makan Padang, Toko Sembako, dan sebuah rumah tinggal, Ludes terbakar pada minggu siang. Kebakaran diduga akibat kursleting listrik. Tiga bangunan di Nanjung Kota Cimahi, Jawa Barat, Ludes di Lalap, Sijago Merah pada minggu siang. Tiga bangunan tersebut terdiri dari Rumah Makan Padang, Toko Sembako, dan Rumah Tinggal. Kebakaran sempat membuat panik warga, sebab posisi bangunan tersebut tepat berada di bawah jaringan kabel listrik, dan terjadi beberapa kali ledakan kecil. Untuk memadamkan api, pemadam kebakaran Kota Cimahi menurunkan enam unit mobil pemadam kebakaran. Indra Hadi, selaku Komandan Regu 1 Damkar Cimahi, mengatakan dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Karena di pagi hari tersebut, kedua tokoh tidak ada aktivitas, artinya mereka belum beroperasi. Menurut saksi mata, pemilik ini berteriak-teriak ketika beberapa warga masuk, itu akhirnya sudah menyalakan. Peristiwa ini menjadi tontonan warga, sehingga menyebabkan kemacetan dari arah Cimahi menuju ke Bupaten Bandung dan juga sebaliknya. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Arsal Ode, Jurnalis NTV, melaporkan.